Intro Halo pemirsa Albiruni Aidi, kembali lagi di channel Albiruni Aidi Ketika beberapa waktu yang lalu, banyak pengamat militer menyebutkan bahwa pesawat bomber yang diwariskan di era perang dingin sudah tak lagi relevan untuk diperbarui di masa sekarang ataupun di masa depan karena sekarang eranya pesawat berlabel siluman Sepertinya, itu tak berlaku bagi Amerika dan Rusia yang terus mengembangkan generasi bomber terbaru yang juga terus mengikuti zaman dengan inovasi memakai baju siluman Dilansir dari Defense News dan Airspace Review Angkatan Udara Amerika atau US Air Force masih menutup rapat penampakan asli pembom siluman terbaru mereka B-21 Rider Selama ini, hanya gambar-gambar konsep saja yang beredar di internet Wajar, karena pembom ini memang belum diluncurkan atau diperlihatkan kepada publik Tapi, belum lama ini muncul gambar terbaru yang dirilis secara resmi oleh Angkatan Udara Amerika Serikat adalah Air Force Global Strike Command salah satu komando utama US Air Force yang memperlihatkan gambar rendering B-21 Rider sedang berada di dalam hanggar Melalui akun Facebook resminya Air Force Global Strike Command memperlihatkan gambar B-21 di dalam hanggar di tiga pangkalan udara berbeda yang akan menjadi markasnya nanti yaitu DICE Air Force Base, L-SWORD Air Force Base, dan WHITEMAN Air Force Base Keterangan yang ditulis di antaranya menyebut B-21 merupakan pembom terbaru yang dipangun untuk menggantikan B-1 Lancer dan B-2 Spirit B-21 akan menjadi pembom yang dapat membawa munisi konvensional maupun nuklir Angkatan Udara Amerika Serikat akan dibelikan sekurangnya 100 B-21 Informasi tambahan seperti ditulis Defense News, B-21 dijadwalkan akan melaksanakan uji penerbangan perdana pada Desember 2021 Sebelum itu, pesawat akan dikirim pertengahan tahun ini untuk mulai melaksanakan pengujian Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan B-21 akan menjadi tulang punggung misi penyerangan dan peningkatan kekuatan penggentar US Air Force Mengenai penamaan B-21, kami berasumsi ini merupakan perasa gabungan antara B-2 Spirit dan B-1B Lancer dan B-21 ini mempunyai nama belakang, Rider Sementara dari sisi Rusia, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia telah menandatangani semua kontrak yang diperlukan untuk memulai produksi pesawat pembom siluman jarak jauh, Pagda atau perspektifnya Aviatsini Kompleks Delny Aviatsi Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexei Krivorutsko seperti diberitakan TV Zvezda, Senin 3 Februari Disebutkan bahwa rancangan akhir Pagda telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tahun lalu Karakteristik pesawat telah disepakati Semua dokumen kontrak yang diperlukan untuk produksi sampel telah ditandatangani Tahap persiapan desain sedang berlangsung Ujar Krivorutsko Ia menambahkan, uji penerbangan Pagda telah masuk dalam program persenjataan Rusia tahun 2027 Ditegaskan juga bahwa Pagda akan menggantikan pembom strategis jarak jauh Tu-95 di jajaran Angkatan Kedirgantaraan Rusia Sebagai informasi tambahan Pagda yang dirancang oleh Birodesain Tupolev ini disebut-sebut mampu menjelajah hingga jarak 12.500 km dengan radius tempur 3.500 km Muatan yang dapat dibawa mencapai 30 ton termasuk rudal-rudal udara kepermukaan seperti KH-55 dan KH-101 dengan jarak jangkauan 3.000-5.000 km Untuk avionik dan radarnya mengadopsi perangkat yang digunakan pada jet tempur Su-57 Perlombaan persenjataan berat penggetar lawan masih terlis berlangsung Apa persiapan kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari perlombaan ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!